Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada Setelah sukses berhasil kita mengajukan NUBTK Maka tahap berikutnya adalah cara mengajukan nomor registrasi guru atau NRG Karena memang salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk ajuan NRG adalah harus mempunyai NUBTK dulu Kesempatan yang baik ini akan disampaikan informasi terkait cara mengajukan nomor registrasi guru atau NRG Untuk diikuti dengan seksama Langkah awal untuk pengajuan NRG atau nomor registrasi guru adalah adanya program PPG Pendidikan profesi guru Semua guru yang telah mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG Baik itu perat jabatan dan dalam jabatan berhak mendapatkan NRG Tentunya guru tersebut harus lolos PPG dan telah mendapatkan sertifikat pendidik Perlu diketahui bahwa program PPG itu sendiri macamnya ada banyak Antara lain yang pertama ada PPG SM3T atau PPG Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Yang kedua PPG SMK Kolaboratif Yang ketiga PPG Biasiswa Empat PPG Mandiri dan yang kelima PPG dalam jabatan yang diajukan melalui Dapodik Sedangkan syarat utama untuk mendapatkan nomor registrasi guru atau NRG Perlu diketahui Bapak-Ibu guru yang mengikuti PPG dalam jabatan Sekarang otomatis mendapatkan NRG Namun untuk mereka yang prajabatan seperti SM3T, PPG Biasiswa, dan PPG Mandiri Harus mengajukan sendiri supaya mendapatkan NRG Selain sertifikat pendidik, persyaratan utama yang harus terpenuhi untuk mengajukan NRG adalah NUPTK Nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan Jadi guru PNS Sedangkan guru PNS pasti otomatis langsung mendapatkan NUPTK Namun untuk guru honorer atau GTT Harus mengajukan sendiri terlebih dahulu Sebelum disampaikan tentang tata cara atau persyaratan pengajuan NRG Terlebih dahulu disampaikan pengertian NRG itu sendiri Jadi nomor registrasi guru atau yang disingkat NRG adalah Nomor yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepada pemegang sertifikat pendidik yang telah mengajar di Satuan Pendidikan NRG sebagai syarat untuk mengajukan tunjangan profesi guru atau TPG Yang diminta pada saat pemberkasan Sekarang apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan NRG Yang pertama ini ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi Yang nomor satu adalah harus mempunyai sekolah induk Dibuktikan dengan terdaftar di Dapur Dik Sekolah Yang kedua telah mempunyai NUPTK Tiga telah mendapatkan sertifikat pendidik Dan yang keempat paling sedikit telah mengajar selama dua tahun Dengan dibuktikan surat keputusan honorer dan SKKBM Perlu dipahami atau sebagai catatan Persyaratan ini khusus untuk GTT atau honorer di sekolah negeri atau swasta Bagi guru PNS cukup menggunakan poin yang nomor tiga Yaitu sertifikat pendidik Ada pun persyaratan umum dalam mengajukan nomor registrasi guru atau NRG Ada beberapa persyaratan yang harus Bapak Ibu guru penuhi Di dalam mengajukan NRG Syarat-syarat tersebut adalah Yang pertama Sken ijazah S1 dan transkrip nilai Ini dijadikan satu file format PDF Nomor dua Sken sertifikat pendidik dan transkrip nilai Ini juga dijadikan satu file PDF Ketiga Sken kartu tanda penduduk atau KTP Yang keempat Sken SKKBM semester 1 dan semester 2 selama 2 tahun terakhir Dan yang kelima adalah Sken SK honorer selama 2 tahun terakhir Catatan Masing-masing disken dalam format PDF Ukuran maksimal 1 MB Selain file-file yang perlu kita siapkan untuk di-upload Ini juga perlu kita siapkan file yang hard file Yang perlu disiapkan atau bentuk fotokopi Yaitu antara lain yang pertama fotokopi ijazah S1 Yang kedua fotokopi sertifikat pendidik atau sertifikat yang telah di-legalisir Masing-masing satu lembar dan khusus untuk sertifikat pendidik supaya harus di-legalisir terlebih dahulu Setelah persyaratan lengkap maka bagaimana cara untuk mendapatkan energi Setelah semua persyaratannya lengkap Kemudian kita bawa ke operator dinas pendidikan yang ada di kabupaten Bagi yang SDSMP atau sederajat Dan kepada operator cabang dinas provinsi Bagi yang SMA, SMK atau sederajat Berkas kita serahkan Yang telah disebutkan tadi kepada operator Dan biasanya pihak operator nanti akan mengecek kelengkapan berkasnya itu terlebih dahulu Apabila ada yang kurang lengkap Maka nanti akan disuruh untuk melengkapi Dan kalau sudah dinyatakan lengkap Nah nanti oleh operator tinggal mengajukan NRG-nya itu Maka lakukanlah komunikasi yang baik Kepada operator dinas Yang biasanya dilakukan dengan datang langsung ke kantornya Untuk menanyakan status terbitnya NRG Atau juga bisa melalui WhatsApp Ataupun telepon secara langsung Lalu berapa lama NRG itu terbit setelah diajukan Jadi terbitnya nomor registrasi guru atau NRG setiap guru itu tidak sama Dia ada yang satu bulan bahkan ada yang lebih Yang penting kita sudah berusaha untuk melengkapi data dan mengajukan NRG Dan hasilnya tetap kita pantau dan kita selalu komunikasi dengan operator yang ada di dinas Dan supaya NRG cepat terbit Serta bisa menerima tunjangan sertifikasi guru Kita harus jemput bula Artinya Lakukanlah komunikasi dengan pihak terkait Untuk mempercepat proses terbitnya Nomor registrasi guru atau NRG tersebut Apabila proses telah kita lakukan Maka Dimanakah kita bisa mengecek NRG yang telah terbit Setelah NRG terbit Bapak Ibu Guru dapat mengeceknya di layanan info.gtk Atau di http info.gtk.com.id Langsung valid Di dalam data info.gtk itu Dan harus dilakukan Perubahan data terlebih dahulu melalui dapodik sekolah Data valid setelah semester berikutnya Jadi kita tunggu Tidak langsung akan valid Setelah kita perbarui Baru bisa menerima tunjangan profesi guru nantinya Dan kalau ada masalah terkait dengan TPG Tunjangan profesi guru Silahkan tidak sekan-sekan untuk bertanya Dan juga bisa mempelajari landasan hukumnya Yaitu petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi Bagi guru non-PNS Juga tahapan penyaluran tunjangan profesi Bagi guru non-PNS Demikianlah sekilas informasi Terkait dengan ajuan nomor registrasi guru Dalam rangka sebagai salah satu persyataan utama Untuk mengajukan tunjangan profesi guru Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe Di S.Bretno Channel Terima kasih